Memasuki peralihan musim dari musim kemarau beralih ke musim hujan. Wilayah Kabupaten Sarolangun yang termasuk daerah rentan bencana banjir dan longsor. Untuk itu, BPPD Kabupaten Sarolangun memasang rambu-rambu rawan bencana di beberapa titik. Informasi Iko sekaligus menutup perjumpaan kita hari Iko. Tetap waspado dengan tindak pidano kejahatan. Akhir kata, saya Muhammad Raidil undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kito. BPPD Kabupaten Sarolangun di tahun 2019 mendapat bantuan dari BNPB. Berupa 73 tiang rambu-rambu rawan terjadinya bencana alam. Pemasangan rambu-rambu bencana Iko dipokuskan untuk daerah yang rawan longsor dan banjir. Terutama di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. Namun dalam pemasangan rambu-rambu tersebut, BPPD baru menancapkan sebanyak 34 tiang rambu-rambu banjir dan longsor. Selain itu, Ahmad Mulian mengatokan, pemasangan rambu-rambu juga dipasar untuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni di Kecamatan Pauh, Mandi Angin, Batin Lapan, Kecamatan Aihitam, serta Kecamatan Sarolangun. Rambu-rambu, Alhamdulillah kita dapat banjir dari pusat, sejumlah 73 buah atau titik. Pertama, sebelum kita pemasangan, kita sudah serpi dulu daerah mana saja yang terkena dampak banjir, longsor, dan rawan karurah. Alhamdulillah kita sekarang baru terpasang rambu kurang lebih 34 buah titik. Selamat terjadi, Cek TV Ngabari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!